Kondisi masyarakat di Jambi berpenyakit ispa makin memprihatinkan. Terbukti dari pemeriksaan yang dilakukan tim dokter Polda Jambi ke pasar Angso Duo, yang mana tim tersebut merupakan bagian dari bagian pasukan Satgas Karhutla dan Kabut Asap. Satu jam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim kepada masyarakat di pasar tradisional tersebut, 30 orang terdeteksi menderita ispa, yaitu dari usia 20 hingga 60 tahun. Ciri-ciri yang ditemukan berupa mual, pusing, lemas, dan batuk-batuk. Sebagai penanganan, petugas langsung memberikan pengobatan di tempat secara gratis. Kabit Dokkes Polda Jambi AKBP Fredi menyarankan agar masyarakat menjaga kesehatan. Setidaknya perbanyak minum air putih dan makan maupun minuman bervitamin. Bencana asap ini. Dari pemeriksaan di Angso Duo ini masyarakat banyak terjadi penyakit apa? Ya, dari yang saya periksa selama kurang lebih, satu jam ini kurang lebih 25 pasien, yang paling banyak sebenarnya keluarnya sesak nafas. Ya sesak nafas ada parah yang hilang, itu wajar lah dengan kondisi seperti ini, yang mana tadi pagi, indeks tanda pencemaran udara kita sampai 675 berasal kata-kata di Bosmo. Sudah sangat tidak sehat lagi? Sudah sangat tidak sehat, karena di atas dari 100 itu sudah tidak sehat. Bahkan di atas 300 itu pun sudah kita anggap berbahaya, kan? Berdasarkan keputusan dari kepala. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan kembali bila kabut asap masih saja menyelimuti Provinsi Jambi, di mana kabut ini disebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan yang belum usai, yaitu status udara di Provinsi Jambi, dikatakan Kabit Dokkes Polda Jambi saat ini berkategori bahaya. Doli Maulana, Jambi TV